Ya sahabat kita lihat ini adalah bagian komponen dari mesin dampeng jenis dampeng ya jadi sini sudah dibuka oleh Mas Andi dan akan diservis terlihat dari bagian-bagian komponen diantaranya adalah skru khas ya ini ruang skru khas dan kenal port juga sudah dibuka semuanya diantaranya di salah satu lagi adalah disk disksel jadi mesin ini akan diservis habis-habisnya lewas Andi tentunya setelah dibeli bahan-bahannya ya karena ada sebagian yang harus dibeli dan kemudian akan diganti agar supaya mesin ini bisa hidup sahabat Mari kita lihat bagaimana serunya di dalam memasang ataupun servis mesin ini sahabat silahkan sahabat sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah yuk saling sabko sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabat Amin sahabat di habis yang tercatat memang saja berada ini adalah salah satu jenis mesin penggerak ataupun kalau kita orang awam ya sering bilang jenis dompeng ya Nah mesin penggerak ini adalah mesin yang biasanya dipergunakan oleh seorang petani sebagai alat untuk menggerakkan semacam hal alat bajak ya yang digandengkan ke belakang yang dimodifikasi digandeng ke belakang dan mesin inilah yang bergerak dan kemudian membawa cangkol ataupun alat bajak ya dan pada saat ini mesin ini sedang ngangkrak kalau kita bilang ngangkrak tidak bisa hidup mesinnya jadi sudah dibuka oleh mekanik kita ya yaitu Bang Adi bahwasannya inilah kondisi dari mesin jenis dompeng ataupun kalau kita bilang mesin penggerak ya jadi mesin ini sudah dibuka oleh Mas Andi bagaimana kondisinya Mari kita lihat ya nah ini adalah bagian dari komponen yang sudah dibuka oleh Mas Andi dan inilah yang terjadi ya bagian-bagian dari mesin yang sudah dibuka ya kenal pot ya kemudian bagian dari texel ya baik texel dari eh bagian dari piston ya perangkatnya kemudian lainnya dia kolaborator mungkin ya kolaborator sudah dibuka ya biasanya berkaitan dengan eh lapor kolaborator ya berdekatan kemudian kita lihat ya secara perlahan tetap eh perlihatan kepada sahabat inilah bagian dari komponen dari mesin jenis dompeng yang sudah dibuka karena mesin ini ngangkrak tidak bisa bergerak ya tidak bisa hidup jadi harus dibawa ke bengkel Mas Adi jadi inilah kondisi yang sudah dibuka kemungkinan yang harus diganti mungkin seperangkat bagian dalamnya mungkin piston ataupun kalau kita lihat yang sudah dibawa bagian pistonnya mungkin ya tuh atau bagian dalamnya yang yang melalui kepocoran ataupun kerusakannya jadi sudah dibuka lemas Adi inilah bagian dari pistonnya ruang piston kita lihat nah ini blok sokar ya eh eh apa itu eh nah ini dia bagian sampingnya sudah dibuka lemas Adi nah inilah eh mesin di dalam dalam mesin eh penggerak ya ataupun jenis dompeng nah ini keperlahan kita perlihatan uh begini rupanya dalam si dalam dari mesin jenis dompeng ini ya atau mesin-mesin penggerak ke alat eh pajak ya di sawah ini sebagai sudah dibuka eh jadi itu berkaitan dengan oli ya mesin apa oli ada disitu dibuka kemudian semuanya dan terlihatlah bagian dari eh paston ya nanti kita lihat nampak paston sudah keluar jadi beginilah kondisi dari mesin penggerak dari jenis dompeng yang akan diperbaiki lewat handi karena mesin ini tidak bisa hidup ketahulah kalau petani sekarang petani-petani di Sumatera Utara ini biasanya kalau habis pakai dibiarkan tidak diadakan proses skala serbis perkala jadi inilah akibatnya jika bisa dipakai barulah ketahuan mesin ini mengalami permasalahannya dan sudah dicoba-coba mungkin dihidupkan dengan tidak hidup biasanya biasanya mesin-mesin ini dipergunakan oleh seorang petani ataupun pemiliknya di saat-saat mesin tanam di saat-saat mesin tanam mesin cangkol setelah mesin ini dipergunakan biasanya dalam setahun mesin ini dipergunakan dua kali ya enam bulan sekali dipakai ya dipergunakan jadi sisanya mengkrah ataupun didiamkan nah di saat pendiaman ataupun tidak dipakai ataupun tidak dioperasikan mesin ini pesang petani terlebih dahulu tidak melakukan serbis berkala dibiarkan begitu saja kemungkinan kena hujan kena panas kena hujan kena panas sementara mesin ini berkaitan dengan lumpur ya jadi jelas pasti di bagian-bagian tertentu ada semacam semacam karat-karat ataupun ya perkaratan ya yang kita bilang itulah sumber dari permasalahan ya walaupun tidak nampak tapi setelah dihidupkan baru-baru nampak kemudian mesin ini adalah mesin yang dihidupkan dengan lampaan bakar minyak campur ya ataupun solar ya jadi kalau kita kalau mesin ini tidak dioperasikan selama 3 bulan lebih dan tidak dibuang ataupun tidak dikosongkan tangki minyak inilah yang terjadi sahabat ya kemungkinan ada semacam endapan-endapan dari minyak campurnya ini ya minyak solar tadi ya sehingga mesin ataupun minyak atau bahan bakar tidak berjalan dengan normal adalah pengedapan-pengedapan pada bagian kambulator mungkin ataupun pada bagian selang-selang yang berkaitan dengan turunnya minyak dari tangki ke kambulator ya jadi sangat disayangkan kalau seperti ini terus ya ini sudah jelas pasti mengeluarkan biaya yang tidak terduga lihat ini bagian testongnya sudah dibuka jadi satu persatu dibuka oleh Mas Adi dan dilihat apa yang terjadi kemungkinan ya harus diadakan servis ya servis menyeluruh ini karena tidak hidup itu dia bagian komponen dari yang berkaitan dengan oli mesinnya jadi mesin dampeng ini gampang-gampang susah ya bagi orang yang tidak pernah membuka mesin ini sudah jelas masih mengalami kesulitan tapi bagi Mas Andi ini adalah masalah yang biasa dihadapi ya karena sudah ahlinya dalam hal untuk memperbaiki untuk servis mesin jenis ini baik sahabat di Ahminyanto Channel dimana saja pada yang masih bersama saya di Ahminyanto Channel terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan subscribe kepada channel ini ya saya doakan semoga sahabat hari ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi sahabat yang baru melihat channel ini ya ataupun belum pernah membantu subscribe di channel ini silakan silakan dan silakan bantulah channel ini ya dengan memberikan subscribe gratis ya dapat pahala lagi sahabat ya walaupun pahalanya kecil tetapi pahala ini tidak terputus ya konon katanya ada sebagian ustad mengatakan bahasanya kalau kita membantu subscribe di channel-channel youtube ataupun channel media sosial lainnya kita dapatkan jalan pahala ya meskipun pahalanya tidak besar namun pahalanya terus mengalir sahabat ya terima kasih sahabat ya nah inilah sahabat bagian dari komponen-komponen dari mesin dompeng jenis dompeng yang sudah dibuka oleh mas Andi nah ini mungkin bagian dikselnya ya ya lihat ada dua ya komponen-nya sudah terbuka dan ini siap untuk diservis oleh mas Andi ini sudah dibuka oleh mas Andi sudah jelas pasti penyebabnya sudah jelas nampak ya kemungkinan diantaranya adalah tidak adanya akibat dari tidak adanya servis berkalah tidak pernah diadakan servis berkalah oleh seorang pemilik ataupun seorang petani ya biasanya yang punya mesin ini adalah pribadi ataupun kelompok tani ya jadi mungkin karena mereka tidak paham terhadap mesin dan tidak mau membawa ke mekanik sehingga inilah akibatnya ya mesin mengalami kerusakan ya tentunya tidak bisa hidup karena tidak dioperasikan selama tiga bulan lebih setelah dioperasikan pada saat-saat tertentu ya biasanya mesin ini dikendali karena terdiperasikan di saat-saat mesin tanam padi ya di saat-saat proses pembajakan karena ini mesin ini mesin penggerak untuk menggerakkan cangkong atau pengalpbajak ya yang dimodifikasi digandeng ke belakang dan mesin ini hidup kemudian sambil memutar bagian-bagian dari alpbajak ya ya kalau sudah begini sudah jelas pasti ini adalah akan mengeluarkan biaya tambahan ya sahabat jadi karena ketidakadaan semacam servis berkala padahal kalau kita setelah memakai mesin ini kemudian kita servis melalui servis berkala ya ataupun servis rutin ya karena mesin ini menggunakan bahan bakar solar ya sudah jelas tadi di saat-saat mesin ini tidak beroperasi selama 3 bulan lebih pasti ada semacam pengendapan kemudian lagi kalau tidak dibersihkan lumpur-lumpur yang ada di bagian-bagian mesin ini tentu akan menjadi penyebab dari kerusakan dari mesin penggerak ini ya jadi sayang sekali kalau kita punya mesin seperti ini tidak pernah melakukan servis berkala ya sebaiknya servis berkala dilakukan pada saat-saat usai proses pembajakan ya mesin pencangkulan lahan sawah ya jadi memang mesin ini jarang dipakai sekali-sekali ya sekali-sekali dipakai namun karena sekali-sekali dipakai maka si pendilik merasa sepilih padahal mesin ini berhubungan dengan lumpur air dan sebagainya sudah jelas kalau kita setelah memakai harus di servis minimal melalui servis berkala tujuannya adalah supaya di saat-saat nanti dipergunakan mesin ini dalam kondisi standby namun namun ya sangat disesalkan biasanya mesin-mesin ini mengalami kerusakan dan biasanya ketanggungnya di saat-saat saat akan dipergunakan ya musimnya misalnya pada musim tanam ataupun musim pembajakan ya ya karena ya lebih kurang 30 bulan lebih istirahat mesin ini jadi udah jelas mesin ini pasti ada permasalahan apalagi selama 3 bulan lebih mesin ini diletakkan di luar karena hujan panas ya memang ya memang mesin ini diciptakan untuk tahan terhadap hujan dan panas ya namun ya di saat-saat tidak dipergunakan ataupun tidak dioperasikan seharusnya pesi pemilik harus bijak dalam hal menyimpan ataupun merawat mesin ini contohnya harus ditutup dengan plastik ataupun dengan alat tutup lainnya agar supaya terhindar dari panas dan tentunya terhindar dari hujan ya baik sahabat kita perhatikan ini adalah bagian dari komponen mesin dompeng ya ini skor ya skor klub ya skor klub ya kemudian ini blok dari yang mesin bagian sebelah ya dan sebagian masih melekat ya jadi mesin dompeng ataupun mesin solar ini bedah dengan mesin bensin jadi sangat rumit ini kalau kita perhatikan seterah detail bagan-bagan dari mesin-mesin berjenis bahan bakar solar ini sangat rumit ya kalau ini pestonnya sudah dilepas dan kelihatan masih bagus ya mungkin yang diganti bagian-bagian yang kita tidak ketahui ya karena pada saat kita shooting ini mas andi sedang belanja ya jadi kita tidak bertanya kepada mas andi jadi bagian-bagian yang sudah dilepas ini adalah pestonnya ya kemudian sedikit itu dia di sikrol dexel bagian dexel nampak ini ruang dari peston lihat jadi komponen-komponen ini sudah dibuka oleh mas andi dan ini pasti sudah tahu ini adalah scroll clap ya scroll clap nya kelihatannya masih bagus tidak dicopot ya mungkin ada pembersihan sebentar sedikit sedikit dan mesin jenis dampeng ini berat sahabat mesinnya berat mungkin di atas 7 pk ini jadi mesin ini harus dudukannya harus pas kalau sedang di service karena berat ya baik sahabat jami yanto channel dimana saya berada terima kasih sahabat masih setia dengan channel saya jami yanto mudah-mudahan sahabat dengan melihat channel ini ataupun melihat video ini mungkin sahabat ada sedikit mengetahui jenis-jenis dari mesin jenis dompeng ataupun jenis solar jadi lihat sangat lumit kalau kita perhatikan sahabat komponen komponen semuanya terletak di bagian satu blok satu wadah yang kita tidak tahu tapi yang jelas mas adi sudah berpengalaman dalam hal untuk mengatasi permasalahan ini sahabat satu bagian dari di atas sebelah kiri masih utuh mungkin tidak mengalami permasalahan karena kalau mesin solar ini jarang-jarang jarang-jarang ada yang rusak pengen dalam karena dia pakai mesin solar lain dengan bensin panas dia jadi mesin solar ini harus ada airnya tangki airnya harus ada itu tidak terlupa dia ini score clap masih bagus tinggal mengadakan servis sedikit saja dan ini pistonnya masih bagus kita lihat ringnya masih bagus dan ini adalah ruang pistonnya dan tentunya nantinya mesin ini akan dipegang oleh Mas Adi dan akan hidup kembali sahabat baik sahabat jika video ini bermanfaat bagi sahabat ingin membagikan kepada sahabat silahkan di share dan jangan lupa setelah memberikan subscribe sahabat tekan tanda lonceng agar supaya sahabat tidak ketinggalan dengan video-video dari channel minyato channel ini mungkin video-video terbaru tentunya video-video yang menarik untuk disaksikan sahabat sebagaimana kita ketahui bahwasannya sahabat mesin dompeng ini jenis dompeng ini berbahan bakar solar jadi mesin ini multifungsi multifungsi jika sudah hidup mau digandung dengan apa saja bisa jadi mesin ini mesin penggerak ini namanya mesin penggerak multifungsi kalau sudah hidup dia semua bisa ditarik oke sahabat sampai jumpa